Hai assalamualaikum lor tuh semuanya gimana kabarnya untuk sore hari ini apakah aktivitas hari ini lancar semoga diberi kesehatan rezeki melimpah panjang umur Oke telur kali ini saya saya mau ini telur saya ini betulnya mau panen daun telur daun kunir atau daun kunyit mau panen daun kunyit telur di bawah pisang karena ini ada orang mau daun jadi saya mau petik daun tulur kemarin ada yang bertanya tentang ini dulur apa cara tanam kunyit dulur untuk tanam kunyit sendiri tergolong paling mudah dulur saya ini dulu tanamnya ini buahnya dulur buah kunyit itu tapi lagi bagus itu kalau batangnya itu dulur yang yang batang yang awal itu yang apa yang banyak banyak akarnya itu itu lagi banyak dan cepat biasanya itu bagus dan cepat dia itu cepat berbuah tapi kalau untuk kunyitnya itu seperti agak lambat sedikit dulur ini dulu dari tanam ini satu bulan baru kelihatan tumbuh dulur tapi sayang saya tanamnya itu acak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang di lorong jalan ada di lorong pisang sebetulnya paling bagus itu satu arah dulur seperti misalkan kita mau tanam itu di lorong jalan itu lagi bagus betulnya itu lagi bagus betulnya tapi dulu saya tanamnya acak jadi kunyitnya juga seperti ini dulur acak ada yang di lorong sawit atau lorong sawit lorong pisang ada yang di lorong jalan seperti ini jadi untuk dulur yang mau tanam kunyit itu diharuskan kunyit itu kering dulu dulur jangan langsung kita korek atau kita ambil itu langsung kita tanam itu jangan dulur kita harus dikeringkan dulu di tanah sekitar mungkin satu minggu agar kita tahu dulur kadang-kadang kunyit itu ada yang busuk jadi biar nanti sedikit-sedikit itu ada yang tumbuh-tumbuh tunas baru kita tanam itu biasanya umur dari tanam itu satu bulan kelihatan tumbuh kalau umur awal kita tanam baru tanam satu dari umur nol hari sampai satu bulan nggak tumbuh itu biasanya busuk dulur jadi diharuskan digeringin dulu dulur agar tumbuh maksimal oke seperti itu cara untuk teman-teman yang bertanya tentang bagaimana caranya tanam kunyit intinya seperti itu kalau dulu apa kita korek kunyit atau kita beli itu kalau masih keadaan basah diusahakan digeringkan dulu di tanah biar tumbuh tunas itu lagi cepat oke dulur terima kasih sekian informasi dari saya saya cuma bisa membahas sedikit nggak bisa panjang-panjang karena ini saya mau panen dulur jadi saya mau video ini nih nggak ada yang megang kamera dan saya pun juga nggak punya tripod mungkin lain waktu saya beli tripod dulur biar dulur semua tahu cara panen daunnya oke tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera tulur dari anak rantau selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih